Halo soalit, selamat datang di Acanak Nigosori yang ke-36 Apa yang akan kita bahas kali ini di video ini adalah Siapa presiden yang akan terpilih pada tahun 2019 ini guys Saya tekankan sekali lagi bahwa video ini hanya berupa prediksi Dari saya pribadi Nah berhubung saya tidak bawa-bawa agama Dan kalau sekiranya video saya ini bertentangan dengan agama kalian Kalian bisa nonton saja channel youtube yang keagamaan Atau video-video keagamaan lainnya yang sesuai dengan harapan kalian guys Karena kalau kita mau bicara agama, agama di Indonesia ini bukan cuma satu Tetapi ada enam Sesuai dengan ideologi kita Pancasila yaitu Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda tetap bersatu Jadi kalau ada perbedaan Saya harap itu tidak memecah belah bangsa Indonesia ya Apalagi kalau kalian beda pilihan tentang Capres kali ini So, aku udah ngejun beberapa pertanyaan buat teman-teman aku di social media Dan ada yang menanyakan begini Ada lima atau enam pertanyaan gitu Dan saya akan coba jawab Apa saja pertanyaannya Termasuk siapa presidennya gitu Jadi pertanyaan pertama yang masuk adalah Apa yang membuat saya yakin yang diprediksikan ini akan menang Yang membuat saya yakin bahwa prediksi saya ini akan menang adalah Saya mendapat pengelihatan bahwa yang pertama Dari jawaban yang pertama ini ya Pertamanya itu adalah Karena presiden ini akan membawa banyak perubahan untuk Indonesia Yang pertama Terutama pada pungli atau perpajakan Yang kedua Karena dari auranya itu Lihat orangnya ini penulungan karisma ya Terus yang ketiga Yang akan terpilih ini Saya mendapat pandangan bahwa Pemimpin ini bisa menjalin hubungan baik dengan luar Jadi pembawaannya itu adem Terus dia responsif Lalu dia juga tidak pandang buduh Jadi sosok pemimpin ini Ada berapa tadi yang saya sebutkan ciri-cirinya Ya begitulah Jawaban nomor satu tadi Itu yang membuat saya memprediksikan Bahwa calon ini akan menang Dan memang saya mendapatkan gambaran bahwa orang ini juga akan menang Terus Sejak kapan prediksi ini muncul atau dimulai Prediksi ini muncul atau dimulai jauh-jauh hari Bahkan sebelum adanya pemilihan presiden ini ya guys Empat Siapa capres yang diprediksikan akan menang Nah ini pertanyaan inti nih Siapa presiden yang saya prediksi akan menang ini Adalah Ya Jawabannya sudah saya jawab di nomor satu ya guys Karena nomor satu itu saya sudah menyebutkan banyak sekali kisi-kisinya Jadi kalian bisa Kalian saya pikir saya kalian sudah sekintar lah Kalian sudah tahu siapa yang mencerminkan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan di pertanyaan nomor satu tadi Dan yang kelima Kenapa Kenapa saya bahas topik ini Karena ini sedang marak-maraknya dibicarakan masyarakat Dan pasti banyak yang udah kepo banget Tapi kami bagi anak-anak yang punya kealian seperti ini Ini sudah menjadi rahasia umum ya kami sudah tahu hanya saja Karena beberapa alasan dan tidak ingin memecah belah kami tidak menyebutkan nama Hanya ciri-cirinya saja ya Terus bagaimana keadaan setelah menang Pro dan kontra diantara masyarakat Itu bisa saja mungkin keributan atau apa Tapi ya kita berdoa yang terbaik saja untuk bangsa Indonesia ini Apapun pilihan kalian Kalian tentukan saja di TPS ya Karena banyak orang berbicara banyak di sosial media Dan lain sebagainya Mungkin mereka kesiangan dan mereka lupa nyoblos untuk pilpres ya Orangkali yang kalian debatkan itu juga belum tentu memilih di sosial media Jadi jangan menghabiskan waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak penting di sosial media Lebih baik kalian langsung buktikan dengan cara mencoblos langsung ke TPS pada tanggal 17 itu guys Apapun pilihan kalian jangan sampai memecah belah wangsa ini Dan saling menghormati Jangan juga menyebar kebencian Terima kasih Jangan lupa like